Sementara Pemda Merauke merespon aksi protes guru terhadap TPP yang dinilai rendah Usai melakukan dialog bersama perwakilan guru Pemda Merauke sepakat menaikkan TPP di atas 700 ribu rupiah Dari yang sebelumnya 500 ribu rupiah bagi guru non-sertifikasi Sementara bagi guru sertifikasi akan ditinjau ulang Aksi demo para guru direspon langsung oleh Bupati Merauke Romanus Mbaraka Bupati Merauke mengajak beberapa perwakilan guru Untuk berdialog bersama di auditorium kantor Bupati Merauke Sementara ribuan guru lainnya tetap bertahan di halaman kantor Bupati Dan menunggu hasil dialog perwakilan guru bersama Bupati Merauke Dialog yang berlangsung dilakukan oleh perwakilan guru Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Sekdam Rauke Yeremias Paulus Diken Dan sejumlah pejabat terkait Dialog berlangsung dari sekitar pukul 11 hingga setengah 2 siang Setelah melakukan dialog, diputuskan besaran TPP bagi guru non-sertifikasi Dari 500 ribu rupiah akan diupayakan menjadi kisaran 700 ribu ke atas Kemudian bagi guru bersertifikasi akan dibentuk tim terpadu bersama Pemda Untuk konsultasi rujukan terkait undang-undang mana yang bisa menjadi pijakan Bagi pemerintah untuk menambahkan TPP Kumpulan kita 500 ribu yang diberikan kepada Para guru yang non-sertifikasi Itu akan ditambah Tadi ada ibu guru konsatu tanya Bahwa besarnya berapa Karena 30 persen dikasih batas oleh Demdagri Dan pegawai kita jumlahnya kurang lebih 8 ribu ASN di Merauke Guru 2.840 orang Ini harus saya hitung kembali Besaran tambahannya saya tidak bisa sebutkan Tapi saya upaya Bupati Merauke menyebut Hal ini juga terjadi Karena adanya pembatasan belanja operasional Dari Kemendagri sebesar 30 persen Jessica Ardana Kompas TV Merauke, Papua Selatan